Hai mu saya sangat stabil banget ya ini belum tentu bisa menyimpulkan ya cuma kalau mau saya sendiri kamerasi lumayan bening ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel Heri Lelono kumpulan drone murah nah kali ini bersama drone F185 Pro ini termasuk drone pun murah karena harganya 300ribuan eh tapi memang hanya satu kamera ya Nah kamera depan tanpa kamera bawah terus satu baterai ya dan mu saya desainnya sih oke banget seperti DJ Mavic lelaya Oke terus untuk warnanya sendiri jarang yang warna seperti ini ya warna biru seperti ini ada tulisannya ini yang membuat lebih tampilannya keren ya Nah kita coba hari ini bagaimana fiturnya dan tentunya bagaimana hasil kameranya ya Nah kita coba langsung siapkan aja tes fitur dan kamera dari drone F185 Pro Oke bagi teman-teman pastikan sudah subscribe ya supaya nanti dapat informasi di drone murah lainnya Hai nah ini untuk Holdernya keren lah ya Oke coba kita hidupkan ini powernya terus binding nah kalibrasi gunakan tombol ini tapi shortpass aja atau tekan pendek aja kita lihat ya berkedip ya artinya sudah terkalibrasi ya oke kita coba lokasinya di jalan ini biasanya agak sepinir ramai ya tapi nggak apa-apa ya mudah-mudahan aman kita coba menggunakan auto take-off Oke ya Oke hoveringnya dua meteran lah ya kurang lebih dan dilihat Hai mu saya sangat stabil banget ya ini belum saya kasih trim stabil banget ya Oke kita coba Hai auto landing ya saya naikkan kita gunakan auto landing ini oke keren auto landingnya walaupun agak sedikit kasar ya tapi masih aman lah ya kita take off lagi yang kedua auto take-off Oke saya naikkan Nah kita coba kasih trim ya trim kiri caranya ini tombol ini Oke baru dorong ke kiri ya kita lihat nah dia bergerak ke kiri ya ke kanan depan Hai depan oke kembalikan ke normal tekan ini ya ya terlihat ada fungsinya untuk tombol trim ya jadi dia bisa mengatur kestabilan dari drone ya saya kasih trim depan ya oke kembalikan normal trim kiri dikit Hai trim kiri dikit Oke cukup Oke trim sudah berikutnya coba kita headless spot tombolnya ini eh terbang tanpa kepala ya atau tanpa depan atau belakang ya Nah oke sudah aktif Hai nah ini menghadap saya Hai keini posisi menghadap saya kiri-kiri kanan maju mundur ya ini me buktikan kalau headless modenya berfungsi dengan baik ya ini posisi menghadap saya maju dia maju ya oke keren saya nonaktifkan headless spotnya oke ya berikutnya kita coba flip 360 derajat saya naikkan dulu oke flip 360 derajat ini kiri ya coba kiri keren kanan keren depan nggak bisa belakang nggak bisa ya hanya dua arah kiri dan kanan kemudian coba speednya ya Nah kita coba speed ini ini speed satunya lurus ya lumayan Hai coba speed 2 hati-hati disana ada rumah ngeri nyangkut api pinggir pip banyak-banyak motor oke ini speed dua hai 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 Oke speed dua ya tadi ada angin Hai awas dibawahnya ada 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 apa ada danau ya Hai Oke seperti ini saya muter-muter aja deh tapi saya bisa menyimpulkan speed2 nya lumayan coba speed3 oke ini speed3 Hai muter-muter aja karena lingkungannya apa posisinya kurang aman ya lokasinya oke Hai keren-keren awas orientasi bahaya banget ini oke cukup lah ya untuk speed saya kira eh Hai drone ini bisa diandalkan kalau diterbangkan di outdoor walaupun mungkin kondisi angin agak sedikit cek pun masih aman lah ya oke coba obstacle nya ya nih obstacle nya kita coba depan wih Hai responsif banget untuk obstacle bagian depannya lihat ya obstacle kiri Oh kurang ya Hai nggak ada respon Oke untuk obstacle atau sensornya sendiri ini kalau yang bagian depan keren banget Hai tapi untuk bagian samping itu tidak ada respon lah ya sayang banget tapi untuk depan sangat responsif banget hai 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 Oke kayaknya semua fitur udah semua ya fitur apa lagi nih udah semua ya oke nah sekarang coba kita terbangkan eh menggunakan speed2 ya gp2 hai 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 ada durasi terbangnya sendiri ini udah berapa menit ya kalau di deskripsi bisa 10 menitan ya Oh ini oke Hai durasi sendiri ini bisa Hai diatas 10 menit ya speed2 nah ini posisinya anginnya kenceng ya di bawah itu ada ada kali ada danau tuh jadi hati-hati jangan sampai jatuh oke dan kalau musya sih termasuk enak dikendalinya ya nah enak banget pada saat dia terbang terbang sangat stabil dan untuk rotasinya juga sangat enak banget ya saya putar lagi Hai nah kita coba untuk kestabilannya ya kita coba hasil kameranya ya saya lupa kamera belum di tes ya auto-lending saya tangkap auto-lending ini oke kita langsung take-off untuk tes hasil kamera F185 Pro ya oke auto-take-off stabil banget ya maksudnya slow ya pada saat take-off nya nah ini dulu seperti biasa kita coba selfie dulu oke ini dia ini di jalan ya jadi hati-hati saya naikkan oke cukup ya langsung piu dari ketinggian saya gunakan speed 2 kita coba piunya sini arahkan nah ini piunya oke bisa dilihat ya kesimpulannya mungkin temen-temen bisa menyimpulkan ya cuma kalau mau saya sendiri kameranya sih lumayan bening ya cuma agak sedikit jelo dia agak sedikit bergetar coba saya naikkan ah abis baterainya ya oke cukup kesimpulannya untuk F185 Pro untuk fiturnya ya tadi sudah saya coba semua fitur dari flip gyroscope terus retrun apa headless mode trim take-off landing speed dan obstacle semua berfungsi dengan baik cuma catat untuk obstacle nya ini hanya depan ya yang ada respon kalau kiri dan kanan saya kira gak ada respon sama sekali tadi ya oke terus intinya sih fiturnya oke semua berfungsi dengan baik dan drone ini juga sangat stabil dan termasuk enak pada saat diterbangkan kemudian untuk hasil kameranya bisa dilihat tadi ya kalau dari hasilnya sih lumayan bersih bening cuma masalahnya adalah agak sedikit jelo ya agak sedikit bergetar mungkin pengaruh dari dinamo ini ya ya saya kira cukup untuk hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman terutama untuk drone F185 ada bocoran ya untuk fitur dan hasil kameranya mungkin hasil kameranya kurang maksimal ya karena tadi keburuan habis baterainya saya kasihkan nerbangin ya oke saya kira cukup dan terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih